Assalamualaikum semuanya, terima kasih telah menemani saya disini yang saat ini masih asik dengan inverter. Yang saya lakukan sekarang ini adalah mencoba membangkitkan SPWM dengan menggunakan Arduino sebagai pengendali untuk full bridge MOSFET. Sehingga dapat menghasilkan gelombang sinus murni pada inverter 12V ke 220V. Untuk lebih jelasnya silahkan disimak. Pertama saya akan membahas hardware terlebih dahulu. Disini saya menggunakan Arduino Uno. Port yang akan digunakan adalah pin 9 dan 10 atau pin OC1A dan OC1B untuk pembangkit SPWM. Dan pin 1112 untuk sinyal fundamental 50Hz. Keempat pin ini akan mengendalikan full bridge MOSFET pada rangkaian seperti di proyek saya sebelumnya. Tetapi output Arduino Uno tidak dapat dipakai langsung pada MOSFET. Sehingga perlu antarmuka untuk menghubungkannya. Untuk mengurangi pekerjaan, saya gunakan modul EGS002 tanpa prosesor EG8010 sebagai antarmuka pada Uno. Dengan kata lain, mengganti EG8010 dengan Uno. Dan memanfaatkan High and Low Side Driver IR2110 serta rangkaian Cross Conduction Prevention Logic. Seperti pada rangkaian berikut. Rangkaian dalam kotak adalah rangkaian yang dimanfaatkan dari modul EGS002. Ini adalah High dan Low Side Driver 1. Dan yang ini untuk yang nomor 2. Keduanya berfungsi untuk merubah level TTL ke 12V untuk mengaktifkan MOSFET. Dengan 0V-nya adalah Ground untuk Low Side. Dan 0V untuk High Side adalah VS. Atau disebut tegangan mengambang. Yang terakhir adalah Cross Conduction Prevention Logic. Rangkaian ini cukup penting saat kita membuat program. Karena akan mencegah High dan Low Side MOSFET aktif secara bersamaan jika terjadi kesalahan pemrograman. Yaitu ketika secara tidak sengaja membuat pin 9 dan 10 ataupun pin 11-12 ke kondisi High. Sekarang tentang software. Di sini saya membuat lookup table nilai sinusoidal dengan nama lookup 1 yang berisi 100 data. Yaitu data untuk setengah siklus gelombang sinus. Setengah siklus sisanya juga menggunakan nilai ini hanya saja dengan arah yang terbalik. Nilai ini dihitung menggunakan aplikasi spreadsheet. Kemudian timer ataupun counter yang dipakai adalah timer counter 1. Inisialisasi yang dilakukan adalah inisialisasi output compare mode untuk OC1A dan OC1B. Kemudian wave generation mode dipilih mode 8. Dan mengaktifkan sumber clock tanpa pre-scaler. Semua ini dilakukan pada register TCCR1A dan TCCR1B. Wave generation mode 8 disebut juga phase dan frekuensi correct PWM. Selanjutnya mengaktifkan intrup TOV1. Kemudian juga register ICR diisi nilai 800. Yaitu nilai maksimum counter. Aktifkan global interrupt. Dan terakhir inisialisasi untuk pin 9, 10, 11, 12 sebagai output. Untuk lebih detailnya silahkan lihat datasheet. Void loop disini tidak melakukan apapun karena pembangkitan sinyal SPWM dilakukan oleh interlapse service routine atau ISR. Ketika counter mencapai nilai terendah maka TOV1 flag menjadi aktif dan OCR1 diupdate dengan nilai pada buffer OCR1. Selanjutnya eksekusi ISR dengan proses sebagai berikut. Pada saat ini perintah IF masih belum terpenuhi syaratnya. Maka selanjutnya mengisi buffer OCR1 dengan nilai sesuai lookup table ditambah nilai dead time. Dead time adalah waktu dimana kedua MOSFET mati. Sebagai contoh jika isi lookup table adalah 50. Maka buffer OCR1A diisi 50 dan OCR1B diisi 55. Dan ini terjadi di awal periode. Output OCR1A adalah high dan OCR1B adalah low. Karena saat ini isi OCR1A dan OCR1B adalah 0. Selanjutnya keluar dari routine interrupt dan menunggu ISR berikutnya ketika counter mencapai nilai terendah. Saat ini counter naik hingga tercapai nilai maksimum yaitu nilai ICR. Kemudian counter akan turun hingga nilai minimum. ISR kembali dieksekusi OCR1A dan OCR1B diupdate menjadi 50 dan 55. Saat counter naik hingga mencapai nilai OCR1A maka output OCR1A akan berubah menjadi low. Sementara OCR1B masih tetap. Ketika nilai counter sama dengan OCR1B maka output OCR1B berubah menjadi high. Demikian juga ketika hitung mundur. OCR1B kembali menjadi low dan selanjutnya OCR1A menjadi high. Ketika counter mencapai 0 kembali, siklus seperti tadi diulang. Tetapi untuk nilai OCR1A dan OCR1B yang terbaru. Ketika setengah fase sudah terlewati, perintah IF mengatur ulang pengaturan TCCR1A yaitu OCR1A menjadi active low dan OCR1B menjadi active high. Dan nilai date time ditambahkan ke OCR1B. Sekarang upload ke Udo. Dan nanti kita lihat output SPWM pada pin 9 dan 10 sebelum dipasang pada inverter. Inilah bentuk gelombang yang dihasilkan. Kuning merupakan keluaran pin 9 dan biru untuk pin 10. Sinyal SPWM terus-menerus keluar, tidak bergantian pasu positif dan negatif. Pin 9 dan 10 terlihat saling berlawanan, seperti yang diharapkan. Kemudian untuk date time, terlihat ada gap antara pulsa kuning dan biru. Pada saat ini, kedua output adalah low. Itu juga yang diharapkan. Jarak antara garis menunjukkan lebar date time sebesar 310 nanosecond sesuai dengan harapan. Sekarang penggabungan semuanya. Bentuk gelombang keluaran sinus cukup baik. Sekarang kita lihat sinyal SPWM yang ada di bagian primer trafo, yaitu yang berwarna kuning, sedangkan biru adalah untuk sekunder trafo. Terlihat output AC berubah sesuai dengan lebar pulsa. Dan sinyal SPWM keluar bergantian sesuai fase, berbeda dengan output Uno yang keluar secara terus-menerus. Sekarang saya beri sedikit beban. Tegangan turun dari 218V menjadi 207V. Bentuk gelombang tidak berubah, hanya levelnya sedikit turun. Karena rangkaian ini dan juga program belum dilengkapi dengan feedback untuk tegangan. Mudah-mudahan pada video selanjutnya bisa saya tampilkan yang lebih lengkap. Sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.